Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara mengatasi aplikasi yang keluar sendiri di HP Android. Untuk contoh, aplikasi Facebook yang saya gunakan ini keluar dengan sendirinya. Nah, untuk mengatasinya ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Silahkan simak videonya, dan buat kalian yang belum subscribe di channel ini, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada beberapa cara yang akan saya bagikan kepada kalian ya. Yang pertama adalah dengan melakukan hapus data pada aplikasi yang keluar dengan sendirinya. Misalnya aplikasi Facebook sering keluar dengan sendirinya, maka kita lakukan hapus data. Caranya tekan dan tahan seperti ini, kemudian pilih info aplikasi, berikutnya pilih penggunaan penyimpanan. Setelah itu kita lakukan hapus data. Nah, seperti ini ya. Kalau aplikasi online, biasanya untuk data ini tidak akan terhapus. Tinggal kita login lagi, maka untuk data akan kembali ya. Kemudian setelah itu, kita buka lagi aplikasi Facebooknya. Oke, kita login lagi. Dan biasanya dengan melakukan cara ini, untuk aplikasi akan kembali normal, tidak keluar dengan sendirinya. Tetapi kalau misalnya masih keluar juga, maka ada cara yang kedua, yaitu memperbarui aplikasi kalian ke versi terbaru. Misalnya aplikasi Facebook yang keluar tadi, kita cari di Google Play Store. Kemudian kalau misalnya ada pembaruan ataupun update, disini tinggal kita update saja. Nah, untuk Facebook saya ini sudah yang terbaru ya. Kemudian kalau misalnya sudah update, tetapi keluar terus untuk aplikasinya, maka cara lain adalah dengan memeriksa ruang penyimpanan yang ada di HP kalian. Caranya kalian bisa menggunakan aplikasi File Manager atau cek di pengaturan ya. Disini bisa kita lihat untuk ruang yang tersisa. Nah, misalnya disini ruang penyimpanan yang saya miliki masih 15GB ya. Jadi sebenarnya tidak masalah. Dan kalau misalnya penyimpanan internal di HP kalian sudah penuh, maka silakan hapus untuk aplikasi yang besar, seperti video ataupun aplikasi lainnya yang tidak digunakan ya. Nah, dengan cara itu seharusnya untuk aplikasi yang keluar sudah normal kembali. Kemudian solusi yang terakhir, kalau misalnya aplikasi tersebut masih keluar juga, nah kita lihat untuk penggunaan RAM. Nah, untuk mengetahui kapasitas RAM yang kalian gunakan, apakah sudah penuh atau belum, disini kalian bisa masuk ke menu pengaturan atau setelan, lalu setelah itu kalian buka untuk opsi pengembang atau opsi developer. Nah, untuk HP saya ini, opsi pengembang ataupun opsi developer-nya sudah aktif. Disini tinggal kita periksa untuk layanan yang sedang berjalan. Nah, disini bisa kita lihat ya. Nah, yang jadi patokan kalian untuk RAM, disini kita lihat yang bebasnya. Kalau seperti ini, bebas 4,2GB, maka berarti sudah aman. Nah, untuk HP saya ini tidak ada masalah untuk penyimpanan, jadi seharusnya sudah bisa untuk menjalankan aplikasi yang berat. Tapi kalau misalnya RAM kalian disini bebasnya sudah 0, atau misalnya dalam hitungan kilobyte, maka silakan keluarkan aplikasi yang ada di bawahnya ini. Misalnya Lightroom, menyitar ruang, kita hentikan. Kemudian yang lain-lainnya bisa kalian stop. Dan jika sudah dilakukan seperti itu, maka silakan coba lagi buka aplikasi yang tadi keluar untuk Facebook ini ya. Dan sekarang untuk Facebook saya ini tidak keluar lagi, sudah normal. Dan kalau masih kayak gitu juga, cara terakhir yaitu dengan melakukan restart HP Android-nya. Ya, mungkin ini saja teman-teman tips yang saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.